Hi everyone, welcome back again to my youtube channel, my name is Kevin Saeili, di youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency, so if you trading cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini, teman-teman welcome back again for all this update, jadi update kali ini kita akan ngebahas tentang posisi Matic, jadi terakhir kita ada sempat discuss tentang Matic, memang akumulasi terlihat, lalu dia signifikan nge-pump, dan setelahnya kita lihat dia turun lagi. Nah teman-teman kita bakal update langsung aja, jadi kita ngelihat dari posisi pergerakan Matic saat ini, itu sebenernya kalau kita lihat dari price action time frame daily, kita terlihat ada rejection ya, pada exponential moving average 34, dan bahkan kita sudah close lagi di bawah IME 21 nya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dari segi volume nya, disini terlihat banyak sekali aktivitas, dan saya berpikir bahwa ini mix ya, between mereka yang mungkin sedang melakukan re-akumulasi lagi pada range price disini, atau mungkin bagi sebagian yang juga sedang melakukan taking profit pada kisaran range price disini. Jadi kita perlu perhatikan guys, bagaimana kira-kira pergerakan Matic merespon dari posisi saat ini. Karena kalau misalnya diperhatikan, ini cukup menarik, kita tampak seperti sedang V formation, lalu kita seperti sedang pullback, dan saat ini itu terlihat, memang sih kalau kita lihat terakhirnya, itu rejection nya terdapat pada area bearish order block nya dia. Ya, cuman kalau misalkan untuk posisi saat ini, kita perlu beberapa konfirmasi untuk memastikan apakah Matic disini masih berperluang untuk rebound kembali. Salah satunya adalah, kalian bisa lihat, ada range Fibo 61,8 pada kisaran 0,4131 dollar, dan saya rasa disini tentu saja ada Fibo 50% yang juga berfungsi sebagai area support nya. Untuk saat ini, kita bisa berasumsi bahwa range ini adalah range potential support area untuk si Matic. Jadi as long kita belum break dari sini, maka masih ada possibility Matic bisa rebound kembali. Tapi guys, perlu diperhatikan, selling pressure yang masuk juga menurut saya dengan volume yang lumayan signifikan. Artinya, ada possibility ini adalah sekedar untuk berpotensi menuju ke lower high, lower low sequence. Jadi harap waspada, bagi teman-teman yang sedang ongoing trading terhadap Matic, diperhatikan area-area yang mungkin kalian bisa consider. Kalau misalnya kalian tipikalnya yang scalping, mungkin bisa dipertimbangkan untuk exit sebagian position kalian, karena kita melihat rejection nya lumayan. Plus, kalau kita tarik lagi guys, disini terdapat sebuah garis yang dimana garis ini, kalau misalnya kita hubungkan, ini menjadi potensi trend line pada si Matic. Which means, kalau misalkan kita ter-rebound sekalipun, ada kemungkinan kita akan ter-reject pada kisaran area ini. Karena area yang berada di kisaran range 0,56 dollar, ini merupakan konfluent dari terdiri berbagai resistance dan support. Kalau misalkan untuk resistance, tentu saja karena disini sebelumnya merupakan area support. Namun, based on trend line, kita bisa melihat bahwa di range inilah terdapat area resistance juga. Lalu, kalau kita munculkan exponential moving average, maka di level tersebut kita akan melihat akan bertemu titik antara exponential moving average 55 trend line beserta dengan support line sebelumnya. Jadi, itu boleh diperhatikan area kisaran 0,56 itu akan menjadi potensi strong resistance buat pergerakan si Matic selama beberapa hari ke depan. Jadi, kita lihat dulu, kalau pun nanti ter-rebound, agak waspada terhadap potensi rejection di kisaran range price tersebut. Nah, buat teman-teman yang mungkin sedang ongoing trading, kita bisa lihat pada Matic di time frame hourly-nya. Sebenarnya ada beberapa skenario yang menurut saya cukup menarik. Tadi, salah satunya kita sudah bahas pada time frame daily. Jadi, ketika kita menggunakan Fibonacci retracement dari lowest point ke highest point, ya, basically kita sekarang sedang bergerak di antara range 50% dan 61,8%. Akan tetapi, kalau misalkan kita lihat untuk lebih precisely pada time frame hourly-nya, Fibonacci 61,8 merupakan area yang lebih memiliki, kalau kita bisa consider ini lebih memiliki peranan lah, menjadi si potential support-nya dia. Nah, lalu, kalau teman-teman juga memperhatikan bagaimana proses koreksi yang terjadi pada Matic, ini sebenarnya terdapat semacam sebuah trendline, yang manakala trendline tersebut sudah berhasil di-break pada pergerakan tanggal 2 Juli yang lalu. Nah, cuman, posisinya itu setelah tadinya downtrend, which is kayak gini, turun, 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 lalu perlahan dia mulai transisi berubah menjadi sideways. Sehingga sideways yang berada di area ini itu bisa di-consider sebagai proses akumulasi oleh para whales-nya. Karena kalau misalkan selling pressure masih kuat, harusnya tekanan masih akan berlanjut, ya, jadi masih akan ada potensi lower high, lower low sequence, kemudian reject, dan mungkin kita harusnya meneruskan lower low-nya lagi. Akan tetapi, sepertinya teman-teman lihat, at some point, lebih tepatnya pada kisaran FIBO 61,8%, kita mendapatkan reaksi dari buyers-nya, lalu bergerak dia lumayan signifikan. Kalian bisa lihat juga dari segi volume-nya pun menunjukkan di sini ada aktivitas yang lumayan besar, which means itu kita bisa consider bahwa tiket order yang masuk di sana dari sisi buyers-nya itu cukup signifikan. Sampai akhirnya, kalau misalkan kita ikuti progress-nya sebelum dia break out dari trendline, kalian bisa lihat juga terbentuk semacam falling wedge pattern. Lalu dia break dari falling wedge pattern, dia testing, dan saat ini berpotensi menjadi area resistance. Lalu, kita lihat di sini sempat ter-decline, ya, kita lihat dia kembali drop, cukup signifikan dengan volume yang lumayan mengkhawatirkan. Akan tetapi, pada akhirnya, kita hanyalah sideways aja di kisaran range price ini, dan kita berhasil break out dari resistance-nya. Nah, untuk saat ini, kalau misalnya kita lihat berdasarkan bagaimana seberapa impulsif lah, dia break dari kisaran range atau sideways ini, kita bisa ukur dengan menggunakan ini. Dan kalian bisa lihat ya, pada saat dia successfully break, apakah break yang terjadi ini bisa dikatakan lebih impulsif dibandingkan dengan range-nya. Tentu saja kalian akan punya bayangan, oh, ternyata break out-nya itu nggak terlalu signifikan. Nah, kondisi seperti ini, itu biasanya bisa nge-lead posisi market berubah menjadi berpotensi channel, which means seperti ini, guys. Jadi, kalian hubungkan between low-nya ketemu dengan low-nya, kalian tarik ke bagian atasnya, dan high ketemu dengan highest-nya. Dan kalian bisa dapetin di sini ada high, ada low, ada higher low, and then ada higher high. Jadi, kalau misalnya kita melihat dia turun, menembus resistance area, masih ada possibility kita bisa melihat dia rebound di kisaran range price 0,7 dollar. Dan ini tentu saja salah satu penyebab dan pendukungnya adalah karena terdapat area bullish order block di kisaran range price ini. Dan itu artinya di antara 0,4751. Jadi, memang kalau kita melihat posisi market saat ini, mungkin kita boleh expect adanya penurunan lanjutan, sehingga kita tidak terburu-buru dalam membeli kembali untuk simetiknya. Fakta bahwa di sini kita melihat simetik sukses create higher high, itu adalah sebuah hal yang cukup positif. Bahkan dia mampu break, sebenarnya belum benar-benar totally break ya. Kalau kita lihat di sini itu terdapat area bearish order block, dan reaksi kita memang terhadap range price yang ada di kisaran 0,53 dollar. Barulah kemudian kita lihat ada rejection terjadi, dan sekarang posisi kita sedang testing terhadap resistance area. Yang terdiri dari 1 kali testing di kisaran 1 Juli, dan ada 2 kali testing di kisaran 3 Juli 2022. Dan saya rasa, untuk update seputar Matic, kalian boleh perhatikan, karena saya juga akan perhatikan bagaimana proses pullbacknya. Dan let's say dia nanti pullback sampai ke bagian bawah dari si ascending channel, mungkin saya akan mencoba untuk menganalisa kembali. Dan melihat bagaimana proses penurunannya, apakah cenderung korektif atau dia sangat impulsif. Kalau misalkan cenderung korektif, ya mungkin kita bisa lihat bagaimana reaksinya pada kisaran range price itu, baru kemudian kita bisa taking action, mungkin berpotensi untuk di long nantinya. Alright, so teman-teman itu aja mungkin untuk sekedar update pada si Matic, bahkan ini kita barusan melihat ada reaksi ya di kisaran resistance area yang terakhirnya. Jadi kita coba lihat dulu bagaimana pergerakannya si Matic, apakah dia akan berpotensi kembali tertahan di kisaran resistance area, dan akhirnya nge-flip area ini menjadi potensi area support. Kemudian dia break dan meneruskan kembali penguatannya tanpa ada testing terhadap area di trendline bagian bawah pada si ascending channelnya. Alright, so teman-teman, I think that's it. Thank you very much buat yang udah nonton video ini. Semoga kiranya video yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat yang positif, bisa dapat tambahan buat teman-teman menjadi bagian dari analisanya, mungkin bisa dapat referensi, dan lain sebagainya. Harapan saya adalah yang positif. Yang pasti, jangan gunakan video ini mentah-mentah untuk sekedar sarana teman-teman mengambil keputusan dalam investment-nya. Jadi tetap do your own research, and of course, sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone, have a nice rest, and cheers! Goodbye!